PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR Inilah bencana terbesar dalam dekade ini. Kenali lebih jauh pandemi COVID-19 dalam 3 episode khusus ini bersama Nusantara Kaya. Akhirnya tidak hanya lonjakan kasus COVID-19 yang diterima, tapi juga kasus terkontrol positif harian tertinggi yang dicapai. Mencapai 49.837 kasus. Jangan restart ekonomi sebelum kesehatan terkendali. Adakah yang ingat bahwa awal merebaknya virus COVID-19 ini dikabarkan berasal dari kelelawar di Wuhan, Tiongkok? Berita yang beredar mengatakan bahwa COVID-19 disebabkan oleh subkelelawar. Akibatnya, spesies ini sempat disalahkan, hingga banyak yang ingin memusnahkannya. Walaupun akhirnya, foto dan video subkelelawar yang dikaitkan ke asal-usul COVID-19 ini dinyatakan sebagai hoax. Beberapa mungkin yang pernah diambil untuk kebijakan, misalnya memusnahkan hewan yang memang menjadi inang, ini pernah kita lihat juga pada saat pengendalian flu burung. Karena pada saat itu, banyak sekali hewan dengan sangat cepat menular ketika sudah ada satu yang sakit, maka ratusan ekor binatang ternak dalam satu tempat yang sama, ini langsung semuanya terkena dan meninggal. Sedangkan untuk beberapa penyakit zoonosis yang lain, mungkin itu bukan pilihan yang tepat. Contohnya rabies, ketika vaksinasi sudah ada, maka cara paling tepat adalah kita menjaga PHBS perilaku hidup bersih dan sehat, selalu menjaga kebersihan hewan, melakukan vaksinasi kepada hewan yang kita punya, ini adalah langkah strategi yang jauh lebih baik. Jadi memang ini tergantung dari kondisi, belum tentu dengan cara memusnahkan sebuah hewan tertentu, kita akan langsung mengurangi masalah. Namun, jika memang dari hewan, lalu bagaimana virus ini bisa menyebar ke manusia? Jadi, zoonosis itu artinya adalah penyakit yang sumber awalnya berasal dari hewan. Bisa bentuknya virus, bakteri, parasit, jamur, yang kemudian dulunya mungkin hanya kita temukan di hewan, kemudian bisa bertransmisi, akhirnya terinfeksi juga ke manusia. Beberapa contoh yang bisa kita lihat dan ada di Indonesia adalah ada rabies yang ditularkan melalui anjing, kemudian kita juga lihat adanya maskov juga, kemudian ada flu burung yang bisa menular dari unggas, kemudian ada juga antrak dari sapi. Beberapa kasus kita temukan terjadi juga di Indonesia dan di seluruh dunia. Kurang lebih sekitar 60 persen penyakit yang ada saat ini berasal dari hewan atau termasuk dari zoonosis itu sendiri. Beberapa penelitian menunjukkan penyebab munculnya patogen-patogen baru yang ada saat ini, yang mungkin dulu kita nggak pernah lihat, utamanya adalah karena ada perubahan penggunaan lahan, baik bentuknya deforestasi atau mungkin urbanisasi, dan yang kedua adalah perubahan food industry kita. Kita memakan apa hari ini, ini juga akan mempengaruhi. Dan tadi kenapa akhirnya satwa liar juga ternyata bisa menularkan, karena ternyata juga ada kebiasaan di manusia saat ini untuk memakan hewan-hewan liar atau satwa-satwa liar, hal inilah yang berpotensi menjadi metode penularan antara penyakit yang mungkin dulunya hanya ada di hewan, kemudian menjadi tertular juga ke manusia. Rusaknya alam akibat pembukaan lahan membuat interaksi antara hewan liar dan manusia lebih terbuka. Semakin banyak kita mengerus habitat atau tempat tinggal hewan yang dulunya terjaga, semakin banyak patogen yang dapat menular. Persis seperti yang kita alami sekarang. Saat ini, COVID-19 bukan satu-satunya ancaman penyakit zoonosis yang ada. Selain COVID-19, Tiengkok sendiri mengalami 4 zoonosis lain dalam beberapa bulan terakhir. Hantavirus, G4 strain swine flu, tick-borne virus, dan bubonic plague. Tercatat sebagai penyakit zoonosis yang ada. Tak hanya di Tiongkok, sejumlah penyakit yang menjadi wabah global dalam satu abad terakhir, mayoritas dipicu oleh zoonosis. Pandemi terbesar di awal abad 20, flu Spanyol. Lebih dari 100 tahun lalu, flu Spanyol menular pada sekitar 500 juta orang dan merenggut 17 sampai 50 juta korban. Flu Spanyol berasal dari mutasi virus yang ditemukan di beberapa spesies burung dan babi. Beberapa contoh lain adalah Ebola dan HIV, yang awalnya menjangkiti satwa liar Afrika. Sejak 1940, ditemukan 335 penyakit baru, di mana 60,3 persennya zoonosis, dan 71,8 persennya dari satwa liar. Berbagai penyakit zoonosis yang bermunculan di sepanjang hidup generasi milenial saja, misalnya flu burung di Hong Kong, nipah di Malaysia pada tahun 1998, SARS, dan MERS-CoV di Timur Tengah, dan akhirnya, COVID-19 di Tiongkok pada 2019. Untuk menulari manusia, COVID-19 memakai tering diling sebagai inang virus antara kelelawar dan manusia. Di Indonesia sendiri, yaitu Minahasa, Sulawesi Utara, konsumsi satwa liar mengalami peningkatan. Para peneliti telah memperingatkan risiko munculnya penyakit zoonosis. Predik Indonesia melakukan surveillance untuk mengetahui risiko zoonosis di sejumlah daerah di Sulawesi pada 2011 sampai 2019. Surveillance yang dilakukan terhadap tiga takson satwa primata, rodensia, dan kelelawar, menemukan belasan virus baru serta sejumlah virus yang telah diketahui sebelumnya. Di antaranya, genus paramyxoviruses, coronaviruses, astroviruses, rapdoviruses, dan herpesviruses. Virus nipah yang menyebabkan radang otak dan sempat mewabah di sejumlah negara, termasuk Malaysia dan India, merupakan anggota genus paramyxoviruses. Sementara, SARS-CoV-1 dan SARS-CoV-2 merupakan keluarga dari coronavirus. Surveillance tentang resiko zoonosis di Indonesia semakin dibutuhkan seiring dengan gencarnya pembukaan hutan. Penyakit zoonosis ini muncul sebenarnya karena adanya interaksi antara manusia dengan hewan atau binatang dan berawal dari bahan makanan. manusia memerlukan protein hewani dengan cara berburu dan mengkonsumsinya itu. Sehingga potensi penyakit yang ada pada binatang itu menular. Tidak serta-merta penyakit atau mikroorganisme itu bisa bakteri atau virus yang ada pada hewan bisa menulari manusia. Perlu penyesuaian diri. Tapi karena interaksinya terus menerus maka otomatis akan bisa menulari manusia membiasakan dan akhirnya bisa bersirkulasi di antara manusia. Sehingga penularannya antar manusia. Dari interaksi pangan juga dari interaksi karena adanya human settlement atau perumahan dan seterusnya masuk ke daerah-daerah hutan. Dan seperti itulah yang akhirnya terjadi. Interaksinya makin banyak ditambah dengan mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain sehingga penyakit yang didapat dari suatu tempat bisa ditularkan ke daerah lainnya. Globalisasi adalah salah satu faktor penting kenapa penyakit seunosis yang sudah bisa melompat ke manusia dan akhirnya ditularkan ke daerah lainnya di dunia, tempat lain itu yang bisa mengakibatkan akhirnya pandemi. Mitigasi yang kaitannya dengan bencana non-alam wabah penyakit apalagi yang asalnya dari hewan ini memang suatu tantangan yang tidak mudah untuk dijalankan karena ini ada kaitannya dengan populasi dan sumber pangan yang makin terbatas. Jadi kalau kita bisa mendapatkan protein hewani tidak dari satwa liar itu akan lebih baik dan itu bisa saja mengurangi interaksi manusia dengan satwa liar di mana virusnya itu ada. Mengganggu kelelawar atau satwa liar serta penanganan peternakan yang tidak memadai pada akhirnya akan semakin memperdekat risiko zoonosis pada manusia. kegiatan menangkap memburu dan konsumsi mau tidak mau meningkatkan risiko terpapar kepada agen patogen virus. Daripada menyalahkan binatang-binatang tak berdosa lebih baik kita sebagai manusia untuk tidak mengaguh populasi dan habitat mereka. Sudah ada banyak penelitian juga yang menunjukkan ketika terjadi perubahan penggunaan lahan maka akan terjadi muncul masalah kesehatan di manusia. Ada yang kita sebut namanya dengan vector-borne disease atau penyakit yang juga disebabkan oleh faktor salah satunya nyamuk. Ternyata deforestasi ini berbanding lurus dengan peningkatan angka kejadian malaria karena memang daerah tempat mereka tinggal ini tidak ada dan mereka akhirnya pindah. Makanya sekarang sudah banyak juga kita temukan jenis nyamuk ini di perkotaan karena memang habitat awal mereka ini sudah tidak ada mereka berpindah. Pencegahan yang paling penting agar kita tidak terjadi penularan dari hewan ke manusia adalah kita harus nantiasa menjaga kebersihan diri dan lingkungan bagi diri kita pribadi. Yang kedua kalau kita punya hewan peliharaan mau bentuknya kucing anjing misalnya ini harus dipastikan kebersihan hewannya dan kesehatan hewannya selalu terjaga. Ketika kita memastikan kesehatan dari hewan yang kita pelihara maupun kesehatan diri kita ini adalah kunci utama sebenarnya untuk tidak terjadinya penularan dari hewan kepada manusia. kebersihan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati